Mitos buruk perkutut sumber keberuntungan hingga pembawa sial Halo teman-teman, bertemu lagi kita di channel Klanik TV Burung perkutut atau dalam bahasa Madura disebut Manoketeran, konon, merupakan jenis burung yang sangat istimewa dan dihormati Dalam sejarahnya, burung perkutut adalah salah satu burung yang biasa dipelihara oleh para petinggi kerajaan di masa lampau Salah satu raja yang pernah memelihara burung jenis ini adalah Prabu Brawijaya, Raja Kerajaan Majapahit Karena itulah, burung perkutut sering mendapat perlakuan istimewa dan dipercaya syarat dengan mitos Di dalam masyarakat Jawa dikenal lima prinsip pria sejati Yaitu Wisma atau Rumah Garwo atau Istri Curigo, Keris dan Turongo atau Kuda Serta Kulilah atau Burung yang dalam hal ini diwakili oleh perkutut Fakta ini semakin memperkuat eksistensi keistimewaan burung perkutut di dalam masyarakat Jawa Burung perkutut juga dikenal sebagai burung yang memiliki aura mistis dan berhubungan dengan hal-hal gaib Nah, berikut saya jelaskan mitos-mitos sebetulnya burung perkutut yang berkembang dalam masyarakat Jawa Mungkin setelah mengetahui mitos-mitos ini, Anda menjadi tertarik untuk memelihara burung istimewa peliharaan para raja ini Yuk, simak penjelasannya dalam video berikut ini Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel Klinik TV Dan bagi Anda yang belum mensubscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan update video-video terbaru dari Klinik TV Salah satu mitos yang paling umum dalam masyarakat Jawa tentang burung perkutut adalah Kepercayaan bahwa burung perkutut dianggap sebagai hewan gaib Kepercayaan inilah yang kemudian membuat burung perkutut begitu istimewa dalam masyarakat Jawa Konon, burung perkutut yang dibelihara oleh Prabu Brawijaya dipercaya bukanlah burung biasa Ia adalah jelmaan pangeran dari pajajaran bernama Jokomangu Ia dikutuk karena niat jahat, tetapi kemudian berhasil melarikan diri dan ditemukan oleh Prabu Brawijaya Burung perkutut jelmaan itu pun terus menemani sang Prabu hingga Raja Majapahit itu hijrah ke Ngayok, Yogyakarta Dengan demikian, masyarakat percaya bahwa burung perkutut itu membuat tuah jika punya kecocokan batin dengan si pemelihara atau sang tuan Mitos lain tentang burung perkutut adalah dipercaya bahwa ia termasuk jenis hewan paling setia Apabila sudah ada kecocokan antara dirinya dengan tuannya, maka walaupun ia dilepas dari sangkar, ia tetap tidak pergi Ia akan kembali ke sangkarannya dengan sendirinya, karena itulah orang dulu apabila melihara burung perkutut membiarkan sangkarannya terbuka Kenapa disebut burung setia? Lagi-lagi, hal ini ada hubungannya dengan mitos burung perkutut jelmaan peliharaan Prabu Brawijaya Burung perkutut Jokomangu itu selalu kembali ke Prabu Brawijaya setelah ia terbang bebas ke angkasa Dipercaya, burung perkutut merupakan burung yang dapat mendatangkan keberuntungan Dengan kata lain, burung ini membawa tuah bagi sang pemilik dengan catat apabila ada kecocokan di antara keduanya Salah satu bentuk tuah yang dibawa burung perkutut adalah dapat membuat sang tuan tenang dan senang Orang Jawa percaya bahwa burung perkutut jenis songgoratu, lurah, perkutut hitam, perkutut putih, dan daringan adalah jenis burung perkutut yang dapat mendatangkan keberuntungan Tidak hanya dapat mendatangkan kekayaan saja, bahkan salah satu dari jenis burung perkutut tersebut dipercaya dapat menjadi penangkal sihir atau santet Sungguh dahsyat, kan? Eh, jangan senang dulu Ternyata burung perkutut juga bisa mendatangkan malapetaka lho Tentu saja jenis burung perkutut yang mendatangkan malapetaka ini berbeda dengan jenis burung perkutut yang mendatangkan keberuntungan Lantas, jenis burung perkutut seperti apa yang bisa mendatangkan malapetaka? Inilah yang harus anda ketahui agar tidak salah dalam memelihara burung perkutut Bahwa burung perkutut yang membawa nasib sial memiliki ciri-ciri bulu yang cacat dan sering berkicau takkaruan pada malam hari Itulah dua ciri umum burung perkutut pembawa malapetaka Ingat, sekali lagi, ini hanya mitos ya, boleh dipercaya, boleh tidak Konon, burung yang hanya berkicau pada malam hari saja mengundang malapetaka dan nasib burung ke rumah Perkutut seperti ini harus segera dibuang Ada pun jenis burung perkutut yang masuk kategori ini diantaranya Perkutut buntelmayid, perkutut labuh geni, dan perkutut kelabang kepipit Dalam masyarakat Jawa, burung perkutut hitam sering disebut kolbuntet Karena pamornya yang dianggap sebagai rajanya perkutut Perkutut jenis ini adalah yang paling umum sekaligus paling banyak diperlihara Konon, jika memelihara perkutut hitam, maka pemiliknya akan mendapatkan aura keberuntungan yang sangat kuat Jenis perkutut lurah memang memiliki warna yang lebih terang dibandingkan perkutut hitam Perkutut lurah dikenal sebagai perkutut yang sangat cantik dengan corak bulu yang indah Motif loreng-loreng pada burung perkutut lurah menjadi sumber kekuatan dan juga kelebihannya Menurut mitosnya, orang yang melihara burung perkutut ini akan dianugerahi kewibawaan dan penghormatan yang tinggi dari sekitarnya Jadi, burung ini sangat cocok dipelihara oleh pejabat, pemimpin, atau lainnya Jenis perkutut daringan memiliki kesan elok dan mempesona Menurut mitos, barang siapa memelihara perkutut daringan, maka ia akan memperoleh rezeki lancar Sebab perkutut daringan ini melambangkan rezeki yang tidak putus hingga tujuh turunan bagi pemiliknya Wow Disebut songgoratu, karena burung perkutut ini mencirikan karakternya yang sama seperti seekor ratu Di bagian kepalanya terdapat bulu yang membentuk mahkota Ukurannya pun terbilang kecil dan memiliki pamor yang sangat kuat Konon, jika memelihara burung perkutut songgoratu, maka kita bisa terlalu hindar dari santer sihir atau malapetaka akibat jin atau hal gaib lainnya Burung perkutut putih sangat mirip dengan merpati putih Mitosnya, burung perkutut putih memiliki karisma yang sangat kuat di dunia perkutut Jenis perkutut ini adalah yang paling langka karena kesekujur tubuhnya praktis berwarna putih Nah, memelihara burung perkutut putih ini bisa mendatangkan kekayaan yang sangat melimpah bagi pemiliknya Demikianlah mitos-mitos tentang burung perkutut yang berkembang dan dipercaya dalam masyarakat Nusantara khususnya masyarakat Jawa Untuk diketahui, walaupun hanya mitos, tetapi mungkin saja mitos itu benar Karena mitos pada mulanya berangkat dari sebuah cerita fakta Yang kemudian berubah menjadi legenda dan selama ratusan tahun legenda itu berubah menjadi mitos Tetapi, catan bagi kita sebagai umat Islam jangan sampai terjeros ke dalam hal syirik Karena terlalu mempercayai mitos burung perkutut Anggap saja burung perkutut yang kita pelihara adalah titipan dari Allah SWT yang wajib kita pelihara dengan baik Dimana burung tersebut awal yang kita pelihara akan membawa rezeki untuk kita Bukankah ada hadis yang menjelaskan bahwa rezeki orang yang kita tanggung akan mengalir kepada kita Allah SWT Terima kasih telah menonton